Indonesia jangan sampai kecolongan, siluman Su-57 Rusia bisa, bisa dimiliki Malaysia duluan, tidak ada kabar dari Indonesia, negara tetangga pun menunjukkan minatnya untuk mengakuisisi Su-57. Dia adalah Malaysia yang diketahui tengah merombak Almada jet tempurnya besar-besaran. Angkatan udara mereka memiliki rancangan bernama Capability Development 2055 CAP55 secara garis besar. CAP55 adalah rencana transformasi yang mencakup pengadaan baru, peningkatan, dan pemutahiran aset angkatan udara Malaysia. Malaysia juga akan membeli beberapa jet tempur F-18 Hornet bekas angkatan udara Kuwait. Terakhir, dalam CAP55 juga mencakup pengadaan dua pesawat tangkar, belum jelas berapa, kapan, dan bagaimana Malaysia akan dapatkan Su-57 Rusia. Namun paling tidak, mereka sudah tunjukkan niat untuk datangkan jet tempur siluman itu. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!